Kita akan dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1 Dewan Juri, mari kita lihat poin karakterisasi dari penyakit menular Yang pertama, dapat berpindah ke orang lain Yang kedua, dapat menyebabkan wabah Yang ketiga, disebabkan oleh patogen seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit Poin B, mari kita lihat karakterisasi dari penyakit tidak menular Yaitu tidak ditularkan, atau erologi sering tidak jelas Atau durasi penyakit panjang, dan agen penyebab ini non-living agents Poin C, pemuda Karakterisasi dari pemuda berdasarkan pasal ayat 1 Dan undang keputusannya itu, pemuda yang memiliki prioritas penting Yang bertemu dalam berkembangnya yang berusia sekitar 16-30 tahun Mari kita lihat di mana di dunia kami Yakni memiliki 2 poin setuju dengan moslik kita kali ini Poin A, mengapa alokasi ini perlu ditingkatkan? Dewan juri, mari kita lihat bercermin pada tahun 2019 Yang di mana ada penyakit menular, yaitu COVID-19 Yang menimbulkan angka kematian sebesar 197,905 juta jiwa Dari tahun 2019 sampai tahun 2021 Sehingga peningkatan alokasi untuk peningkatan menular dan tidak menular Harus dilakukan agar kesehatan-kesehatan masyarakat dapat terjamin dan terjaga Sehingga ketika diterapkannya ketakutan-ketakutan masyarakat atau hal ini tidak akan terjadi Di sisi lain, penyakit tidak menular juga sangat berbahaya seperti struk Penyakit jantung dan kanker dan diabetes Itu sangat urgen untuk diatasi Dewan juri Mengapa? Mari kita lihat angka kematian penyakit tidak menular Berdasarkan data dari Kemenkes sekitar 8 juta pada tahun 2023 Sehingga mengalokasikan ini sangat diperlukan Sangat diperlukan Dewan juri Di mana akan dipergunakan untuk kelengkapan-kelengkapan alat rumah sakit dan vaksin Dan vaksin Poin B, mengapa ini harus pemuda? Dewan juri sadari pemuda merupakan aset penting di negara Indonesia Sehingga kami rasa pemberian tanggung jawab kepada pemuda mengenai alokasi ini sudah sangat tepat Di mana pemuda di sini akan membuat komunitas yang mengatur alokasi ini Dan tentunya dibawah naungan pemerintah Berdasarkan data dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengatakan Pemuda adalah tangga bagi kemajuan dan pembangunan bahasa Hal ini dapat diwujudkan dengan pemuda ikut mendukung perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat Dewan juri Alokasi anggaran itu akan kami ambil dari asap pajak membakau Dialokasikannya dana 10% dari asap penyakit tembaka untuk program pencegahan penyakit menular dan tidak menular Sekian dan terima kasih Selanjutnya Pembicara pertama dari Tim Ketua di persilapan untuk memberikan pendapat dan kemenangan Dapur Jenderal Kekayaan Pembicaraan Baik, depan ini akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan juri yang terhormat serta tim pro yang kami banggakan Saya Kaila sebagai pembicara satu di sini Di sini akan memberikan argumen saya mengenai mengapa tim kami setuju Eh tidak setuju dengan adanya mau sekali ini Dewan juri yang terhormat Mengusulkan peningkatan dana dan alokasi anggaran ini memang cukup baik untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan Namun ada pun definisi dari peningkatan dana dan alokasi anggaran Adalah tingkat tindakan meningkatkan jumlah sumber daya keuangan yang dialokasikan Untuk suatu tujuan atau program tertentu Ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan lebih banyak uang anggaran yang tersedia Menaikan pendapatan melalui pengkumpulan dana Tambahan atau mengalokasikan dana dari sumber daya lain ke area atau program yang ditetapkan Dewan juri sekalian Dewan juri yang terhormat Perlu kita ketahui bahwa saat ini program-program yang dilakukan oleh pemuda Masih tidak begitu stabil Tak hanya itu, kurangnya dukungan pemerintah juga masih kurang terhadap program yang dilakukan oleh pemuda Pemuda dianggap belum sepenuhnya melakukan program ini dengan efektif Dewan juri sekalian Adanya keterbatasan anggaran yang menjadi penghambat Terjadinya program-program yang dilakukan oleh pemuda ini Seperti kita ketahui bahwa pemberian dana untuk program kesehatan Pasti membutuhkan dana yang tidak tergolong sedikit Karena program kesehatan sudah pasti menyeluruh untuk diberikan kepada masyarakat Perlu kita ketahui Sekali lagi kami tidak menyalahkan para pemuda untuk mengelola program-program ini Namun keuangan negara yang juga dibutuhkan untuk keperluan lain Dewan juri sekalian Ada pun solusi atau proposal dari kami Dewan juri sekalian Yang dimana yang pertama kami sebagai tim kontra ingin berfokus pada pelibatan komunitas-komunitas lokal yang ada di Indonesia Jadi bukan hanya pemuda saja Dan yang kedua mendorong kolaborasi antar sektor kesehatan dan sektor lain Seperti pendidikan, lingkungan, dan industri Dan yang ketiga pemanfaatan teknologi dan inovasi Dan ada pun yang keempat yaitu penggunaan aplikasi atau platform online Yang dapat membantu penyebaran pencegahan penyakit secara lebih luas Dan justru tidak memerlukan dana sebesar-besarnya Dan ada pun yang dikatakan oleh tim pro Yang membahas mengenai penyakit corona Yang dimana mereka memulai program seperti vaksin dan lain-lain Tapi perlu kita sadari juga Dewan juri sekalian Dan mereka sempat membahas mengenai kenapa pemuda ini sangat berpenting pada program ini Padahal bukan hanya pemuda yang terkena virus pada saat itu Jadi kita tidak perlu fokus kepada hanya pemuda saja Tapi golongan lain pun harus ikut serta dalam program-program ini Dengan itu kami sebagai tim kontra Dengan tegas, lugas Dan yakin untuk berada di pendidikan kami Sekian terima kasih Baik, itu yang tadi ternyata Agung-gung-ung-ung-ung-ung-ung Pembicaraan seluruh dari pihak Tantra Dengan ini menganggap membuat kesempatan sejutaan deket Selanjutnya Dikus sekali kepada Pembicaraan yang telah berada dikutua Untuk melakukan argumennya Waktu dikutua Pembicaraan melalui berbicara Sebelum saya mulai menyampaikan argumentasi Ketika ingin prevensi edruksi Harap angkat tangan tanpa verbal Karena itu mendeteksi pidato Dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1 Dewan juri, 3 respon kami selaku tim pemerintah Terhadap argumentasi yang disampaikan oleh rekan-rekan Dari tim oposisi yang Dewan juri yang pertama Tidak mempidas berarti Tidak telah mengaminya Perusahaan kami, Dewan juri Sadari, rekan-rekan ku dari tim kontra Sedari tadi Tidak mengatakan bagaimana Dengan ketika kita mengusulkan peningkatan dana ini Kemudian dikelola oleh pemuda Dewan juri Ini akan dapat Apa dampak negatifnya Dewan juri Sadari Ketika program-program Ketika program-program Peningkatan penyakit melular dan penyakit tidak melular Ini dikelola oleh pemuda Dewan juri Hal yang pertama kita dapatkan adalah Yang pertama Para pemuda justru Mempunyai banyak ide-ide Ataupun hal-hal yang mereka Telah alami Dewan juri Sadari Rekan-rekan ku mengatakan bahwa Pemuda disini tidak efektif Justru Dewan juri Saat ini status ku menunjukkan Mas banyak pemuda-pemuda Yang justru menyumbangkan solusi-solusinya Dewan juri Kita ambil contoh Dewan juri Yaitu adalah pembuat Pembuat Facebook Dimana Ini salah satu contoh Bahwa pemuda Juga bisa turut serta Dalam pengambilan keputusan bukan Kemudian ketiga Dewan juri Keterdebatan anggaran Sadari Dewan juri Berdebat bukan hanya seni berbicara Tetapi seni mendengarkan Sadari tadi Kami telah mengsolusikan bahwa Anggaran untuk peningkatan Dan alokasi untuk Dan alokasi tidak terima kasih Dan alokasi untuk Program-program penegara Penyakit menular dan penyakit tidak menular Ini Dewan juri Kami akan ambil Daripada pajak Pajak tembakau Dewan juri Kenasadari Pajak tembakau Adalah salah satu penyumbang Pajak terbesar Dewan juri Sehingga Di sisi kami Tidak akan pernah tercapai Yang namanya Keterdebatan anggaran Dewan juri Kenasadari Penyakit menular Seperti merokok Misalnya Dewan juri Di sini kita akan ambil Pajaknya Dewan juri Dari perusahaan Dari perusahaan tembakau Bukan Sehingga Kita akan mempunyai Anggaran yang cukup Dewan juri Baik terima kasih Salah satu kunci dalam perdebat Adalah mendengarkan Segera tadi kalian Membicarakan Bahwasannya kami Di sini Fokus kami adalah Mengenai peningkatan dana Dan alokasi anggaran Bukan mengenai pemuda Jadi Di sini Fokus kami adalah Peningkatan dana Dan alokasi anggaran Jadi di sini Kami mau mempertanyakan Bagaimana kalian bisa yakin Mengenai partisipasi pemuda Yang tidak Sedang Dewan juri Yang terhormat Rekan-rekan Kusungguh tertat-tatih Dalam menyampaikan Instrupsi Sehingga Apa yang disampaikan Tidak perlu dikredit Pun Dewan juri Ketika mereka Mengkhawatirkan dana tersebut Dewan juri sadari Kami sekali lagi Telah menengkankan Bahwa anggaran Sekali lagi Dewan juri Anggaran untuk peningkatan Program-program Pencegahan penyakit Penyakit penurunan Indonesia dan Dewan juri Akan kita ambil Dari pajak tembakau Dewan juri Mengapa pajak tembakau Karena sadari Pajak tembakau Merupakan pajak Ataupun penyumbang Penyumbang pajak terbesar Di Indonesia Terbukti Kita lihat data Dari Kementerian Kementerian Keuangan Bahwa pajak Pajak tembakau Menyumbang sekitar 462 triliun Setiap tahunnya Dewan juri Artinya Ketika kita mengambil Pajak dari tembakau Insiden Dewan juri Di sisi lain Ini akan dapat Mengatasi anggaran Anggaran yang tidak tercukupi Dan yang kedua Dewan juri Ini akan lebih solutif Di sisi kami Karena ini akan Mencegah kita Sebagai upaya kita Untuk mencegah penyakit Menular Dan tidak menular Bukan Kemudian Dewan juri Memasuki tangan Argumentasi kami Kami Mengapa kami ingin Meningkatkan Alokasi Anggaran untuk Program-program Penyakit menular Dan tidak menular Dewan juri Ini Dewan juri Kita bercernaan kepada Fakta-fakta yang terjadi Sebelumnya Ataupun Kasus-kasus yang terjadi Sebelumnya Kita ambil contoh Dewan juri Kasus COVID-19 Dimana kasus COVID-19 Ini sekali lagi Memakan banyak korban Bukan Sehingga Dewan juri Ini akan Sebagai upaya kita Untuk kasus tersebut Tidak terulang lagi Dewan juri Sehingga Kini perlu Adanya peningkatan Dan alokasi Anggarannya Untuk program Penegakan penyakit Menular Dan penyakit Tidak menular Dewan juri Mengapa Dewan juri Sadari Sekali lagi Dewan juri Kita bercermin Kebanyak kasus-kasus Yang ada COVID-19 Hanya salah satunya Dewan juri Kita perlu juga Meningkatkan kasus Misalnya adalah Penyakit Ini juga Setiap tahunnya Menyumbang Ataupun Memakan dana Dari kesehatan Atau memangkas Dana kesehatan Setiap tahunnya Yang tidak sedikit Dewan juri Terbukti Ketika kita melihat Data dari Kementerian Keuangan Kasus-kasus Dari penyebab Penggunaan rokok Ini Sedang Dewan juri Memakan korban Sekitar 162 juta 16 juta Komadua jiwa Pada tahun 2022 Artinya Ketika kita Memberikan Ataupun Meningkatkan Anggaran Untuk alokasi Program-program Peningkatan Penyakit Ini Di sisi kami Akan dapat Meminimalisir Ataupun Mencegah Terjadinya Kasus-kasus Ataupun Kasus-kasus Yang terjadi Dewan juri Misalnya COVID-19 Dan Ini juga Akan dapat Meminimalisir Kita Akibat dari Penyakit-penyakit Menyakit-penyakit 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 Seperti Seperti Prokom Misalnya Dewan jurnya Dimana Ini juga Memakan dana Dewan juri Kemudian Sadari Mengapa Harus pemuda Sekai Dewan juri Kami ketekankan Bahwa Pemuda Disinilah Yang paling Berkonstribusi Besar Untuk Bangsa Kita Bukan Sehingga Ketika Kita Memberikan Pemuda Untuk Mengelolai Dewan juri Ini Akan dapat Membuat Generasi-generasi Terlejutnya Termotivas lagi Untuk Menangani Kasus-kasus Yang akan Kita Hadapi Bukan Kemudian Dewan juri Sadari Ketika Rekan-rekanku Mengkhawatirkan Bahwa Pemuda Disini Tidak Tidak Efektif Dewan juri Ini Tidak Terjadi Sisi Kami Karena Sadari Sebelum Pemerintah Memberikan Kelola Dewan juri Pastinya Pemuda Ini Sudah Lolos Kualifikasi Bukan Kita Serta-merta Memberikan Mereka Untuk Mengelolangi Dewan juri Namun Kita Akan Dapat Kita Perlu Disini Untuk Menseleksinya Terlebih dahulu Sehingga Disi Kami Tidak Pernah Apa Yang Disampaikan Dikawatirkan Dari Tim Kontra Untuk Itu Jika Rakan Rakan Setuju Maka Baik Mari Berjiris Kesamu Bersama Tim Pemerintah Sekian Dan Terima Kasih Baik Perdebatan Ini Kansi Mulai Dalam 3 2 1 Terima Kasih Kepada Moderator Dewan Jirat Hormat Serta Teman Temanku Dari Tim Teman Berfikir Disini Lansir Sedang Sebagai Pembicara Kedua Dari Tim Kontra Akan Membahas Lebih Lanjut Mengenai Mosi Perdebatan Kita Pada Dari Dewan Ini Setuju Mengusulkan Peningkatan Dan Alokasi Anggaran Untuk Program-program Penjagaan Penyakit Menular Yang Dikelola Oleh Pemuda Disini Kami Berdiri Di Pihak Kontra Di mana Kami Tidak Menyetujui Untuk Mengusulkan Peningkatan Dana Dan Alokasi Anggaran Untuk Program-program Penjagaan Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular Fokus Kami Disini Adalah Mengenai Peningkatan Dana Dan Alokasi Anggaran Bukan Mengenai Pemuda Yang Tidak Efektif Untuk Menjalankan Program-program Masuk Pada Argumen Saya Mengapa Kita Harus Mengusulkan Peningkatan Dana Dan Alokasi Anggaran Untuk Program-program Penyakit Menular Ataupun Penyakit Tidak Menular Menular Ada Tujuh Poin Yang Kami Bahas Mengenai Ketidak Setujuan Kita Mengenai Peningkatan Dana Dan Alokasi Anggaran Yang pertama Mengenai Keterbatasan Anggaran Dimana Pemerintah Harus Mengeluarkan Dana Lebih Untuk Membantu Jalannya Program-program Dan Beberapa Program Mungkin Tidak Mendapatkan Dana Yang Cukup Contohnya Program Dengan Program Dana Bantuan Kemiskinan Yang kedua Pemuda Itu Masih Kurang Pengalaman Kapasitas Manajemen Muda Dalam Merancang Mengevaluasikan Dan Mengevaluasikan Program Kesehatan Apakah Rekan-rekan Bisa Menjamin Program-program Dida Ini Bisa Berkepanjakan Dan Disini Kami Memberikan Solusi Adanya Kolaborasi Antara Antara Pencegahan Penyakit-penyakit Ini Dengan Lingkup Yang Lain Tidak Terima Kasih Dimana Maaf Dimana Kita Mending Fokus Pada Pernibatan Komunitas Komunitas Kolaborasi Antara Sektor Lain Seperti Pendidikan Lingkungan Dan Industri Yang Ketiga Daripada Meningkatkan Dana Daripada Maaf Poin Yang Selanjutnya Adalah Partisi Maaf Poin Selanjutnya Menurut Solusi Dan Proposor Yang kami Tawar Yang pertama Kami Berfokus Pada Perlibatan Komunitas Silahkan Dewan Juri Rekan Terus Mengamini Bahwa mereka Mengamini Ini Dewan Juri Namun Mendebatkan Komunitas Komunitas Namun Anggaran Mereka Dapatkan Dari Mana Solusi Kami Jelas Kami Akan Memberikan Anggaran Dari Pajak Tembak Bukan Sehingga Apa Disampaikan Dekanku Tidak Dapat Tervalidasi Dewan Juri Baik Saya Menjawab Disini Kami Berfokus Bukan Mengenai Pendana Peningkatan Pendana Dan Kami Disini Mengusulkan Adanya Penggunaan Platform Online Yang Penggunaan Dananya Lebih Minim Daripada Harus Meningkatkan Dana Lagi Solusi Kami Pertama Berfokus Pada Perlibatan Komunitas Komunitas Lokal Yang Ada Di Indonesia Yang Kedua Mendorong Kolaborasi Antara Sektor Kesehatan Dengan Sektor Lain Seperti Pendidikan Lingkungan Dan Industri Yang Ketiga Teknologi Dan Inovasi Yang Keempat Penggunaan Aplikasi Atau Platform Yang Dapat Membantu Menyebarkan Pencegahan Penyakit Secara Lebih Luas Dan Justru Tidak Memerlukan Dana Sekesar Mekanisme Yang Diberikan Kepada Pihak Lawan Maka Dari Itu Kami Menegaskan Bahwa Kami Menolak Mosek Pendapatan Kita Pada Hari Sekian Terima Terima Selanjutnya Penggunaan Dua Dari Penjaga Dari Pihak Pro Yang Dua Dari 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 Debat Akan Saimunan Dalam Hitungan Tiga Dua Satu Sudah Sangat Jelas Dewan Juri Bahwa Di Posisi Kami 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 Setuju Dengan Mengusulkan Peningkatan Dana Dan Alokasi Anggaran Untuk Program Pensegahan Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular Yang Dikelola Oleh Pemuda Mengapa Dewan Juri Sebelum Kita Masuk Kepoy Klasifikasi Kami Inilah Respon Yang Dapat Dari Tim Kontra Yang Pertama Tim Kontra Menganggap Bahwa Pemuda Tidak Dapat Mengelola Tidak Dapat Mengelola Anggaran Ini Dewan Juri Seadanya Dewan Juri Perlu Kita Ketahui Bahwasannya Semisal Kita Melihat Kasus Yang Terjadi Beberapa Tahun Lalu Misal Kasus COVID-19 Yang Telah Menewaskan Banyaknya Korban Oleh Karena Dewan Juri Diperlukannya Partisipasi Pemuda Ini Untuk Mengurangi Apa yang Telah Terjadi Dalam Kasus Kasus Sebelumnya Dewan Juri Itulah Yang Perlu Ditekankan Bahwasannya Partisipasi Pemuda Dalam Peningkatan Keterlibatan Kesehatan Masyarakat Pemuda Merupakan Aset yang Sangat Berharga Dalam Masyarakat Itu Sendiri Dewan Juri Sadari Mereka Pemuda Memiliki Kreativitas Dan Kemampuan Untuk Menjangkau Kelompok 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 Isia Mereka Dengan Lebih Efektif Dewan Juri Ketika Seperti Yang Dikatakan Tim Kontra Mereka Melakukan Platform Tapi Nyatanya Dewan Juri Platform Yang Mereka Katakan Mereka Tidak Dapat Menjelaskan Siapa Yang Mengelolanya Walaupun Mereka Mengatakan Bahwa Anggaran Yang Mereka Dapatkan Akan Lebih Minim Daripada Anggaran Yang Disebutkan Di Tim Kami Tapi Tanya Dewan Juri Hal Tersebut Masih Perlu Dipertanyakan Dari Mana Anggaran Mereka Yang Dapatkan Hal Tersebut Sudah Sangat Berbanding Terbalik Di Posisi Kami Sehingga Posisi Kamilah Yang Sangat Yang Sangat Yang Sangat Meyakinkan Bahwasannya Ketika Hal Tersebut Akan Salat Mengurangi Berbagai Penyakit Menular Maupun Penyakit Yang Tidak Menular Dewan Juri Memasuki Poin Argumentasi Yang Pertama Seperti Yang Dikatakan Pemicara Kedua Kami Mari Kita Melihat Dan Bercirmin Pada Kasus COVID-19 Dewan Juri Dewan Juri Pada Poin A Mengapa Lokasi Ini Perlu Ditingkatkan Dewan Juri Sadari Mari Kita Melihat Kasus Terjadi Pada 2019 Sehingga 2021 Yaitu COVID-19 Sehingga Peningkatan Alokasi Untuk Penyakit Menular Dan Tidak Menular Ini Dapat Terjamin Dan Terjaga Sehingga Ketika Akan Diterapkan Ketakutan Ketakutan Dari Masyarakat Akan Hal Ini Akan Kami Atasi Dewan Juri Di Sisi Lain Penyakit Yang Tidak Menular Seperti Truk Atau Penyakit Jantung Juga Akan Dapat Teratasi Dewan Juri Dengan Pengelokasian Dana Ini Diperlukan Di mana Akan Dipergunakan Untuk Kelengkapan Alat Kemasakit Maupun Vaksin Misalnya Dewan Juri Ketika Pemuda Akan Ikut Untuk Melaksanakan Program Ini Dewan Juri Hal Tersebut Sudah Sudah Dapat Kita Katakan Bahwasannya Pemuda Memiliki Akses Untuk Untuk Dapat Mengatasi Penyakit Menular Maupun Penyakit Yang Tidak Menular Ini Dewan Juri Oleh Karena Itulah Perlu Sangat Ditekatkan Bahwasannya Pemuda Yang Harus Mengelola Program Ini Walaupun Dewan Juri Kita Tidak Hanya Semertan Memasukkan Pemuda Tersebut Untuk Mengelola Program Ini Kita Akan Pastinya Kita Akan Memberikan Mereka Berbagai Semisal Tes Yang Akan Terjamin Bahwasannya Mereka Tidak Akan Melakukan Melakukan Berbagai Ketakutan Ketakutan Yang Akan Terjadi Maupun Yang Telah Dipikirkan Lati Contra Dewan Juri Sadari Sekali Lagi Tegaskan Bahwasannya Peningkatan Keterlibatan Pemuda Dalam Kesehatan Masyarakat Yaitu Dikarenakan Pemuda Merupakan Aset Yang Berharga Dalam Masyarakat Itu Sendiri Dewan Juri Mereka Memiliki Kreativitas Dan Kemampuan Untuk Menjangkau Kelompok Untuk Teknologi Yang Di mana Teknologi Tersebut Juga Akan Dapat Mengatasi Bagaimana Mereka Akan Melaksanakan Program Program Ini Tanpa Melakukan Tanpa Menimbulkan Dampak Yang Lebih Negatif Dewan Juri Dewan Juri Sekali Lagi Ketegaskan Bahwa Beban Pemuktian Oleh Tim Contra Yaitu Dalam Platform Mereka Siapakah Yang Siapakah Yang Berperan Di Dalam Sana Dari Mana Anggaran Yang Mereka Dapatkan Walaupun Sekali Lagi Mereka Mengatakan Minimnya Anggaran Daripada Di Tim Kami Tapi Nyata Tersebut Harus Ada Dari Mana Anggaran Yang Mereka Kurangi Dewan Juri Dewan Juri Ketika Kita Berada Di Pihak Kontra Bahwasanya Mereka Hanya Berfokus Pada Alokasi Tersebut Dewan Juri Dewan Juri Sadarlah Dengan Alokasi Ini Kami Dengan Alokasi Ini Sangat Menguntungkan Pada Pemuda Bahwasanya Termasuk Untuk Mencegah Penyakit Penyakit Melulur Maupun Penyakit Tidak Melulur Itu Sendiri Oleh Karena Hitung Dewan Juri Sekali Lagi Kami Tegaskan Bahwasanya Beban Pembuktian Tim Kontra Harus Menjelaskan Siapa Yang Berperan Dalam Mekanisme Mereka Sekian Terima Menjelaskan 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Kailan Aku bicara ketiga Dari pihak Oposisi Dimana Saya dengan Sekali Tegas Menyuarakan Kedinas Tujuan kami Tadal Menjelaskan Pada Kali Ini Yaitu Sebelum Saya Masuk Saya Saya Memantah Dan Membides Argumen Dari tim lawan Dan Di sini Saya juga Ingin Memeluruskan Kerangka Berpikir Yang telah Digegas Dari tim Pemerintah Sebelumnya Karena Sangat Amat Disayangkan Bahwa Rekan-rekan Dari pihak Pemerintah Tidak berani Berjawab Tentang Penghatiran Kami Bahwa Pelaksanaan Peningkatan Dada ini Justri Hanya Mengenai Negara Anggara Pertama Itu Mengenai Keterbatasan Anggaran Gegasan Yang telah Dibawakan Tim Lawan Sama Sekali Tidak Soal Mengapa Demikian Karena Peningkatan Dada Artinya Biaya Lebih Keluar Untuk Penanganan Ini Padahal Kami Menawarkan Solusi Yang Jelas Lebih Memuntungkan Kita Bisa Memanfaatkan Teknologi Dan Informasi Dan Juga Memanfaatkan Platform Sosial Yang Bisa Lebih Sangani Oleh Seluruh Biar Atau Generasi Jadi Kita Memanfaat Usia Ataupun Perspektif Masyarakat Bahwa Hanya Kuda Yang Punya Kreativitas Untuk Melawan Ataupun Mendukung Program Kesehatan Seperti Pencegahan Penularan Penyakit Seksual Atau Tidak Intrupsi Bersilakan Rekan-rekan Kami Menantan Rekan-rekan Bagaimana Platform Online Ini Akan Dapat Mengatasi Penyakit Menular Kami Menantan Rekan-rekan Ketika Kita Kembali Bagaimana Kita Mengatasi Penyakit Menular Seperti COVID-19 Dan Terima Kasih Mereka Terus Mengatakan Bahwa Kita Harus Bercermin Dari Pengalaman Kita Padahal Kita Ketahui Bahwa Satu-satunya Poin Yang Sangat Menguntungan Kita Sangat Menguntungkan Dalam Program Kesehatan Ini Baik Masa Pada Komen Saya Dimana Kita Bisa Manfaatkan Teknologi Dan Informasi Dalam Aplikasi Mobile Telemediasi Atau Platform Online Yang Dapat Membantu Menyebarkan Pencegahan Penyakit 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 Sehingga Kita Dapat Meningkat Efektivitas Penyakit Tanpa Tergantung Pada Peningkatan Dana Ataupun Alokasi Anggaran Yang Signifikan Kedua Mereka Membahas Mengenai Tentang Pemuda Atau Peran Pemuda Kami Tidak Pernah Pernah Pemuda Tidak Kreativitas Yang Diperlukan Namun Yang Kami Perasalkan Adalah Mengapa Tim Pemuda Terlalu Berfokus Bahwa Hanya Pemuda Yang Dapat Terlibat Dalam Setan Ini Harus Kita Mendukung Sistem Program Kesehatan Yang Tampak Memandang Usia Dan Melibatkan Segala Generasi Entah Itu Dari Generasi Terdahulu Generasi Yang Akan Datang Atau Generasi Kita Sekarang Sebagai Pemuda Hal Ini Memastikan Orang Yang Dipilih Untuk Mengolah Program Kesehatan Itu Tidak Memandang Usia Namun Kemampuan Atau Skills Mata Jadi Sehingga Orang Orang Ini Memiliki Kemampuan Yang Mereka Dapatkan Itu Ilmu Dari Internet Saya Bisa Katakan Ilmu Mereka Adalah Generasi Yang Tunggu Dengan Teknologi Dan Dalam Era Digitalisasi Namun Kita Ketahui Bahwa Dalam Era Digitalisasi Ini Itu Banyak Informasi Informasi Yang Tidak Bisa Di Aplikasikan Secara Nyata Jadi Bagaimana Tim Pro Dapat Memastikan Atau Menjabit 100% Bahwa Mekanis Mereka Bawakan Bapak Buda Bisa Langsung Menerapkan Ilmu Yang Mereka Dapat Secara Langsung Dalam Dunia Nyata Baik Mas Mas Pada Puin Saya Ketiga Gimana Kami Juga Mendukung Adanya Kolaborasi Antara Sektor Kesehatan Dengan Sektor Lain Seperti Pendidikan Lingkungan Dan Industri Pendekatan Pendekatan Lintas Sektoral Ini Dapat Meningkatkan Efektivitas Program Pencegahan Tanpa Menambah Anggaran Misalnya Misalnya Secara Lebih Lanjut Kita Bisa Mengintegrasikan Pendidikan Gaya Kesehatan Yang Baik Untuk Mencegah Penyakit Menular Dan Tidak Menular Sehingga Kebijakan Lingkungan Hidup Gaya Sehat Tercipta Dan Fokus Kami Di sini Adalah Pertama Kami Tidak Mempersalahkan Bahwa Pemuda Itu Tidak Mempengar Kreativitas Yang Diberukan Mempertanyakan Mengapa Lintas Terlalu Berfokus Bahwa Pemuda Adalah Satu-satunya Kunci Untuk Menjawab Permasalahan Program Kesehatan Karena Pada dasarnya Masalah Kesehatan Yang Melibatkan Seluruh Individu Di seluruh Indonesia Di seluruh Dunia Bahkan Sekalipun Maka Dari Itu Kami Menegaskan Bahwa Kita Harus Berfokus Untuk Melibatkan Seluruh Generasi Seluruh Generasi Dan Seluruh Orang Tanpa Menang Usia Sekalipun Kita Memastikan Orang Orang Yang Ikut Dalam Program Kesehatan Orang Yang Memiliki Skill Dan Kemampuan Bagaimana Mereka Menjawab 100% Bahwa Kemampuan Yang Dapatkan Dari Mudah Sudah 100% Bisa Diterapkan Secara Dalam Kedalam Kedapan Ini Terakhir Kami Mempersalahkan Bahwa Bagaimana Mereka Selalu Berfokus Dari 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 Mekanisme Mereka Padahal Mekanisme Kami Sama Sekali Pembicaraan Dari Tim Kampang Selanjutnya Sese Pembicaraan Dari Tim Kampang Dari Pembicaraan Dari Pestij Selama Dari Dari Saat Pembicaraan Dari 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 Baik Dapatin Dari 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 Assalamualaikum Wb Dewan Juri Yang Terhormat Serta Tim Pro Yang Kami Banggakan Dewan Juri Yang Terhormat Saya Ingin Meluruskan Kerangka Berfikir Yang Pihak Lawan Fikirkan Sangat Disayangkan Bahwa Dimana Rekan-rekan Kudari Tim Pro Hanya Berfokus Mengenai Pemuda Yang Mengelola Program Program Ini Dewan Jurus Kalian Sekali Lagi Tim Pro Hanya Berfokus Mengenai Pemuda Yang Mengelola Program Program Ini Padahal Fokus Debat Kita Pada Kali Ini Yaitu Berfokus Pada Peningkatan Dana Pelibatan Komunitas Komunitas Lokal Yang Ada Di Indonesia Jadi Bukan Hanya Pemuda Saja Yang Kedua Mendorong Kolaborasi Antara Sektor Kesehatan Dengan Sektor Lainnya Seperti Pendidikan Lingkungan Industri Ketiga Menganfaatkan Teknologi Dan Inovasi Keempat Penggunaan Aplikasi Atau Platform Online Yang Sudah Dijelaskan Juga Pembicara Dua Dan Ketiga Kami Dan Dewan Jurus Bertele Tele Dan Keluar Dari Mosi Dengan Itu Kami Sebagai Tim Kontra Sangat Yakin Adanya Argumen Yang Kita Buat Ini Dewan Jurus Kalian Karena Kita Tidak Hanya Fokus Mengenai Anggaran Dana Tetapi Kita Fokus Mengenai Bagaimana Pengelolaan Ini Dapat Efektif Bukan Hanya Dari Pemuda Tapi Semua Orang Bisa Mengelola Anggaran Sekian Dari Terima Dari Tim Kepada Tim Kepada Pemcara 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 Hai pidato dimulai dalam hitungan tiga dua dan satu Dewan juri kami selaku tim pemerintah sekali lagi menegaskan dengan tegas tugas dan mantap tetap bertugas berpegang teguh pada musim perdebatan kita pada kali bahwa peningkatan dana dan alokasi anggaran untuk program peningkat peningkatan penyakit menilai dan penyakit tidak melilai dikeluar oleh pemuda Dewan juri sadari rekan-rekan itu tidak memahami bahwa sedari tadi kami telah mengkarakterisikan bahwa mengapa harus pemuda Dewan juri karena presentasi pemuda itu lebih banyak daripada orang-orang orang-orang yang lebih tua misalnya Dewan juri karena sadari memudahkan energi yang lebih banyak bukan sehingga dengan kita memberikan pemuda ini ke sempat untuk mengelolanya ini akan lebih terjangkau lebih terfasisasi kami yang kedua rekan-rekan mengatakan bahwa bagaimana mungkin pemuda dapat mengelola program-program ini secara langsung yang sadari kami sebelumnya mengatakan bahwa pemuda disini tidak secara tamerta tidak langsung pilih Dewan juri karena sadari sebelum pemuda ini diberikan doban tanggung jawab untuk mengelola peningkatan program-program kesehatan misalnya mereka akan melalui proses seleksi dulu Dewan juri tidak secara tamerta diterima Dewan juri kemudian sadari mereka rekan-rekan tidak mampu menjawab bagaimana jika kita memberikan skenario bahwa kita kembali di COVID-19 Dewan juri dimana hanya pelotifun online saja ini tidak akan dapat mengatasinya bukan Dewan juri karena sadari COVID-19 merupakan kasus permasalahan yang sangat kompleks dan besar Dewan juri sehingga hanya plot hanya dengan platform online saja ini anggaran sangat-sangat kecil bukan di sisi kami ini lebih solutif Dewan juri karena sadari kami akan memberikan anggaran dari pemotongan pajak dari 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 pajak tambah ke Dewan juri sehingga ketika rekan-rekan ku mengkhawatirkan bahwa anggaran ini akan terbatas sadari tidak akan terjadi Dewan juri karena sadari pajak tembak kau disini ada dan untuk memfasilitasi ataupun mengakomodir anggaran-anggaran yang terbatas itu Dewan juri untuk itu kami sekali lagi menyelesaikan tegas tugas dan mentah sangat bangga menjadi tim pemerintah sekian dan terima kasih apresiasi untuk kedua tim yang sudah menyelesaikan terakhir yang sangat bagus pada ini kita tidak sedang memperdebatkan apakah anggaran dana ini akan ditunggu terima kasih ada waktu tetapi musimnya adalah Dewan ini sesuai mengusulkan peningkatan dana dan alatasi akara untuk program penyakit menjelaskan dan penyakit tidak menjelaskan yang dikelola oleh pemerintah ini kita sedang memperdebatkan apakah anggaran dana ini akan ditunggu terkan atau tidak tidak seperti itu tapi konses atau konteks nasi peribatan ini kita sedang berbicara apakah ini akan dikelola oleh pemerintah atau tidak diberapa sedang berbicara dikelola oleh pemuda sehingga kita harus bilang bahwa ini tidak akan dikelola oleh pemerintah karena seperti itu dini masih berbicara kali ini pertama dari sumpah sudah mengaktualisasikan daya pemuda adalah yang berusia 16-30 tahun nah disini teman-teman dari sumpah harus bisa melihat apakah seluruh pemuda yang ada di rentang usia 16-30 tahun ini dibuat kewena untuk menguaklara bagaimana dengan pemuda yang berusia 16 tahun misalnya yang masih dibuat kewena dengan pemelola anggaran dan harusnya juga bisa ditangkap oleh kontrak perbedaan yang tersebut dan juga orang harus kita perhatikan bahwa terkait dengan pemelolaan anggaran oleh pemuda dikelola ini berusia apa? apakah termasuk segala ridaan? apakah hanya terbatas pada pengadaan? atau kan terbatas pada perhatikan saja karena definisi dari pemelolaan anggaran itu sangat besar dan itu kita harus tahu bahwa satu-satunya orang pentingnya untuk mengelolong uang negara kalau peninggungan bahasnya dengan ilang tentang uang negara itu hanya satu adalah infrika uang yang ditimpik oleh presiden artinya adalah secara status quo kita tidak punya keinggungan untuk mengelola anggaran pemudahan sebagai orang yang pengguna anggaran dan tidak sebagai pengelola anggaran jadi yang harus dimetis oleh teman-teman dari tim pro dan tim kontrak ketika membaca musuh harus jeli dan membaca kata-kata berkaitan dengan musuh tersebut kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan konsistensi argumentasi jadi teman-teman harus konsisten karena tadi ada beberapa argumentasi yang saya dengarkan tidak konsisten pembicaraan kamu bilang ini, pembicaraan kedua belagi, pembicaraan ketiga lain-lain yang dia bilang jadi teman-teman harus, betul-betul kerjasama antar tim ini juga menjadi poin yang sangat penting jadi teman-teman harus mengatakan bahwa teman-teman dari tim pro dan tim kontrak ini sudah sangat layak terima kasih terima kasih 2 Terima kasih. Terima kasih.